Halo teman-teman, di video kali ini aku akan mencari void night atau malam void yang dimana di malam itu semua makhluk dan tumbuhan akan bermutasi akibat kekuatan void dan untuk menemukan void night, aku harus berada di mode survival seperti apa itu? ikuti petualangannya yuk intro dulu karena ini di mwvc mini world versi cina, aku harus membuat dunia survival baru terlebih dahulu dan disinilah aku akan memulai petualangannya void night menurut dari cuplikan video pendek sebelumnya akan datang atau muncul setiap 4 hari sekali jadi untuk hari pertama di survival, aku akan fokus untuk bertahan seperti mencari kayu, batu, membuat kasur, dan lain-lain setelah beberapa saat, hari pun menjelang sore dan memasuki gelapnya malam jika kalian melihat video trailer void night sebelumnya kalian akan melihat kalau void night akan mulai saat jam 8 malam apakah hari pertama ini akan bertemu dengan void night? dan iya, setelah memasuki jam 8 malam, tidak ada hal apapun yang terjadi hanya malam biasa yang tenang di keesokan harinya, aku memulai aktivitas seperti biasanya aku mulai berburu hewan dengan pedang batuku untuk memasak makanan tapi di hari kedua ini, aku merasa ada yang aneh yaitu, setiap aku beraktifitas aku selalu melihat sosok aura berwarna ungu yang muncul secara acak apakah itu menandakan malam ini akan muncul void night? aku belum tahu pasti jadi aku hanya fokus kepada aktivitasku untuk terus bertahan hidup kemanapun aku pergi, aura ini selalu muncul itu sangat membuatku semakin penasaran akan kehadirannya karena itu, aku akan membuat persiapan untuk menghadapi void night hari sudah mulai gelap dengan langit yang berwarna ungu tepat pukul jam 8 malam benar saja, aku melihat sosok monster berwarna ungu yang jauh di depan sana tidak hanya itu, di malam ini aku melihat buah yang bermutasi aura-aura yang muncul semakin banyak apakah sekarang adalah void night? tapi ini di hari kedua setelah beberapa jalan ke depan aku menemukan seekor badak yang bermutasi dan disitulah para monster void bermunculan sudah dipastikan ini adalah void night aku harus bisa bertahan untuk terus hidup dengan melawan para monster void jika kamu melihat video trailer void night sebelumnya kamu akan mengetahui jika di tengah malam tepat pada jam 12 maka void akan melakukan invasinya beserta kemunculan boss void saat di tengah malam tidak terjadi apa-apa meskipun aku berkeliling untuk mencarinya aku tidak menemukannya aku hanya menemukan hewan yang bermutasi dan monster void tidak ada invasi yang menggila disini atau bahkan bossnya mungkin malam ini aku hanya beruntung saja setelah melewati malam yang panjang akhirnya aku berhasil bertahan dan aku berhasil menemui void night yang suasananya lebih menyeramkan dari malam biasanya meskipun hari sudah terang dan matahari bersinar sebagian monster void tidak kembali dan masih berkeliaran berbeda dengan hewan dan tumbuhan mereka kembali seperti semula oke teman-teman jadi itulah pengalaman pertamaku bertemu dengan void night seru bukan? apakah kalian menikmati petualangannya? sayangnya di kesempatan ini aku tidak menemukan boss void semoga kalian mendapatkan informasinya mengenai void night di video ini mungkin seperti itu saja jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini supaya aktif terus upload terus channel ini ya sampai jumpa di next video see you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati